Halo, selamat datang di channel Cari Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang listrik, salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Tapi tahukah Anda siapa penemu pertama listrik dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak bersama. Listrik adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya muatan listrik yang bergerak atau diam. Listrik dapat menghasilkan berbagai efek, seperti cahaya, panas, bunyi, gaya, dan medan magnet. Listrik juga dapat diubah menjadi bentuk energi lain, seperti gerak, kimia, dan nuklir. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar tahun 600 SM. Ia mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan bulu kucing dapat menarik benda-benda kecil, seperti bulu, kertas, atau rumput kering. Ini adalah contoh dari listrik statis, yaitu listrik yang terdapat pada benda yang bermuatan tetapi tidak bergerak. Listrik statis kemudian diteliti lebih lanjut oleh ilmuwan-ilmuwan lain, seperti William Gilbert, Charles Dufay, dan Benjamin Franklin. Mereka menemukan bahwa ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif, yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Mereka juga menemukan bahwa listrik dapat mengalir melalui benda-benda tertentu, seperti logam, yang disebut konduktor, atau terhalang oleh benda-benda lain, seperti karet, yang disebut isolator. Salah satu percobaan paling terkenal tentang listrik statis adalah yang dilakukan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1752. Ia menerbangkan layang-layang yang memiliki kunci besi di ujungnya saat ada petir. Ia menemukan bahwa petir adalah bentuk dari listrik statis yang sangat besar dan berbahaya. Ia juga menemukan cara untuk melindungi rumah dari sambaran petir dengan menggunakan penangkal petir. Namun, listrik statis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia akan energi listrik. Manusia membutuhkan listrik yang dapat mengalir secara terus-menerus dan dapat dikendalikan. Inilah yang disebut dengan listrik dinamis, yaitu listrik yang terdapat pada arus listrik yang bergerak melalui rangkaian tertutup. Listrik dinamis pertama kali dihasilkan oleh Alessandro Volta, seorang fisikawan Italia yang hidup pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia menemukan cara untuk membuat baterai listrik, yaitu alat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Ia menumpuk lapisan-lapisan logam, seperti tembaga dan seng, yang dipisahkan oleh kertas yang dibasahi larutan asam atau garam. Ia menemukan bahwa baterai tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik yang konstan. Listrik dinamis kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan-ilmuwan lain, seperti Michael Faraday, George Oham, Andre Marie Ampere, dan James Clerk Maxwell. Mereka menemukan berbagai hukum dan prinsip tentang listrik, seperti hukum Oham, hukum Kirchhoff, hukum Kulom, dan persamaan Maxwell. Mereka juga menemukan cara untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain, seperti gerak, cahaya, dan magnet, atau sebaliknya. Salah satu penemuan paling penting tentang listrik dinamis adalah yang dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Ia menemukan bahwa listrik dapat dihasilkan dengan menggerakkan magnet di dekat kawat yang dialiri arus listrik, atau sebaliknya. Ini adalah prinsip dasar dari generator listrik, yaitu alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik, dan motor listrik, yaitu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dengan adanya generator listrik, manusia dapat memanfaatkan berbagai sumber energi, seperti air, angin, uap, gas, minyak, batubara, nuklir, dan matahari, untuk menghasilkan listrik. Listrik kemudian dapat disalurkan ke berbagai tempat melalui kabel-kabel yang membentuk jaringan listrik. Listrik juga dapat disimpan dalam baterai atau kapasitor untuk digunakan di kemudian hari. Dengan adanya motor, listrik, manusia dapat mengoperasikan berbagai alat dan mesin, seperti pompa, kipas, blender, mixer, bor, gergaji, mesin cuci, kulkas, AC, komputer, dan lain-lain. Motor listrik juga dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat. Demikianlah penjelasan singkat tentang listrik, siapa penemu pertama dan bagaimana cara kerjanya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cari Tau. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.